Uni Eropa membuat satu buku berjudul Connectivity War. Nah, Connectivity War itu direkati dengan dua hal oleh Uni Eropa. Yang ini bagaimana migrasi penduduk dengan pintu masuk Turki di satu sisi. Di sisi lain, karena itu terus-menerus berkembang ke berbagai negara untuk pintu masuk Eropa dan kemudian masuk ke Amerika serta ke Kanada, itu sesungguhnya menggambarkan apa yang dimaksud sebagai proxy war. Dan ketika masuk ke dalam kajian pemikiran, dia masuk ke dalam Neo Cortex War. Saya ingin mengatakan ini, kalau saya belajar lagi tadi dari Connectivity War, bagaimana IT dan migrasi itu menjadi kajian mereka dan itu dianggap sangat berbahaya. Hitungan mereka satu generasi usnul. Jadi mereka bilang begini, dengan Connectivity War dalam hitungan 15 sampai dengan 20 tahun ke depan, tanpa melakukan peperangan dengan senjata, dan tanpa melakukan peperangan dengan yang namanya peralatan teknologi modern, mereka bilang, itu Islam akan menguasai benua Amerika, benua Eropa, Kanada, bahkan Australia. Itu Connectivity War. Begitu. Jadi, kalau kita lihat IKN dalam konstruksi berpikir begitu, katakan kita gunakan metodologi itu gitu ya. Ini jangan-jangan akhirnya ujungnya soal migrasi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa IC The Real Show, hari ini kita bisa berdialog lagi, berbincang-bincang lagi. Tentu saja, seperti biasa dengan sahabat saya, Dr. Iksan Binorsi, dan saya... Husnul Mariyah. Husnul Mariyah. Nama saya Husnul Mariyah, ada yang manggil Nurul. Tapi itu dari dulu, jadi dulu jamannya di KPU, yang suka manggil Nurul itu, ini, Bang Akbar. Soalnya kan ada Nurul Arifin, jadi mungkin kebiasaan di Kulkarnya manggil Nurul, jadi di KPU manggil. Tapi nama saya adalah Husnul Mariyah. Jadi, Bang Nursi sehat, tapi katanya lagi sedang terapi. Iya, terapi biasa, terapi yang menurut itu terapi modal Islam lah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Kita semua ya. Amin. Juga para pemirsa IC The Real Show, mudah-mudahan Allah, sembuhkan, diangkat dari penyakit-penyakit. Amin. Itu kan tidak hanya cuma penyakit fisik, penyakit-penyakit yang di jiwa, di roh, di kolbu. Karena itu nggak ada rumah sakit, nggak ada polinya itu kalau penyakit. Tapi ada penyembuhnya. Ada. Ada. Ada dong. Iman. Wanunazilmah wasifai warahmah. Asifah warahmah. Baca al-fatekha itu. Al-fatekha salah satunya kan asifah. Iya, asifah. Kalau dalam konteks itu. Bang Nursi, ini saya kok, sebetulnya dari 2010, saya pernah menulis artikel tentang, bukan pemindahan ibu kota, tapi pemindahan sentra-sentra ekonomi, yang saya sebut sebagai urban reform di Indonesia. Jadi tidak semuanya dipindah, tapi misalnya pusat PLN, di mana, pusat Pertamina, saya waktu itu sebut Cirebon, pusat Telkom di Bandung, Surabaya dijadikan seperti New Yorknya Indonesia, keuangan, jadi perbankan semuanya, pusatnya ada di ini. Kemudian Makassar dijadikan apa, pusat logistik, Banjarmasin, Medan, jadi bagaimana membangun kota-kota di Indonesia. Supaya kota-kota di Indonesia, kalau saya lihat sekarang pembangunannya kan semua kota sama, kota Ruko. Semua dibangunnya Ruko, nggak ada karakter, nggak ada apa sebetulnya spesifikasi dari pembangunan kota-kota itu. Nah itu 2010 saya sudah menulis seperti itu, dengan segala macam persoalan yang ada di dalam kepolitikan ya, terutama ekonomi politik. Nah hari ini sudah ada undang-undang yang diketok nih oleh DPR tentang IKN. Kemudian juga, tapi kan kalau IC ini lebih banyak kita nanti membicarakan dengan perspektif political economy, walaupun political economy luas. Jadi bisa political economy on the perspective on environment, on gender, on anggaran, budgeting, on politics sendiri. Bagaimana sebetulnya partisipasi publik di dalam proses pembuatan undang-undang dan implementasinya. Dan dibalik ini semua, sebetulnya political interest, kepentingan politiknya siapa. Kayak gitu kan, kalau kita kan, kalau saya kan selalu ngomongnya bandar, kalau bang, bang bandar atau oligarki, ekonomi oligarki ini. Kalau bang Nursi kan punya konsep sendiri dalam kayak gitu. Nah balik lagi, korporasi istilah saya. Korporasi, saya juga korporasi juga, karena ngikutin theoretical perspective-nya. Cuma kadang-kadang kan enak aja kalau ngomong itu bandar, eh gitu kan. Karena itu lebih bahasa yang lebih biasanya mudah, mudah difahami gitu maksudnya itu. Tapi sebetulnya korporasi di dalam konteks ini. Kepentingan korporasi. Korporasinya bisa nasional, bisa global dalam konteks ini. Hegemoni korporasi nasional dan hegemoni korporasi global dalam konteks ini. Nah, kembali lagi di dalam konteks kalau kita melihat kebijakan pemindahan ibu kota. Walaupun di dalam konteks ini, WESAKARMU, kadang-kadang itu WESAKARMU, sampai kapan. Tapi persoalannya, you are a leader. Anda itu adalah pemimpin, gak bisa seenaknya saja di dalam membuat kebijakan. Karena di situ ada proses-proses politik yang harus diikuti. Ada partisipasi publik yang harus didengarkan. Ada kepentingan banyak orang. Termasuk juga ini motivasinya apa? Apakah hanya untuk kepentingan keuntungan korporasi? Dan kemudian mencerabut, jadi mengambil akar dari bangunan imagine community. Indonesia kan sebenarnya imagine community kalau pakai teorinya Ben Anderson ya. Jadi negara bangsa yang imajinasi sebetulnya. Kalau dulu kan bangsa-bangsa. Nah, jadi Indonesia itu 17 Agustus 1945 sudah lebih dulu menjadi uni Indonesia dibandingkan uni Eropa. Uni Eropa kan baru. Kita sudah uni Indonesia, negara-negara Islam. Dari Aceh sampai Tidore, satu dua aja Hindu. Dan karena itu dianggap berbahaya. Oh, berbahaya ya? Jadi ketika menjadi uni Indonesia, ketika kalau menggunakan istilah Husnul, Poros Washington langsung menyatakan, Washington Administrator menyatakan, ini potensial dangerous. Dangerousnya itu karena dia akan mengganggu kenyamanan korporasi-korporasi global yang berasal dari sana dan kepentingan dari superpower mereka. Nah, bang, melihat isu itu dari mulai, kalau dilihat dari mulai, proses regulasi, kemudian kepentingan korporasi, dan hutang lagi. Dan sebetulnya kalau janji-janji kan, pemirsa masih ingat ya, mobil SMK ada nggak sih? Dalam konteks ini, isunya in the middle of pandemi COVID-19, ini kan menjadi pemimpin, itu harus memiliki prioritas. Kalau kita hutang-hutang-hutang, yang nanti bayar siapa? Oke, rakyat akan bayar. Sumber daya alam kita, resources kita, dikruk untuk habis untuk bayar itu. Tapi nanti yang bertanggung jawab di akhirat siapa? Nah, itu gitu kan. Selama hutang tadi di akhirat selesai, pencipta hutang itu yang bertanggung jawab. Hisap kita nanti gimana? Akan begitu. Dan selama itu belum selesai. Jangan jawab itu dulu. Itu nanti yang di akhirat. Jadi bang, melihat seperti ini, melihat dari bagaimana kalau Bang Nursi dengan ekspertisenya on misalnya budgeting, anggaran, bagaimana tarik menarik dari kepentingan korporasi. Sebenarnya pertanyaannya juga ada satu lagi, ini tanah milik siapa sih? Nah, ada lagi, apa sih kepentingan? Itu semuanya. Dari mulai nanti membeli furniture, meja, kursi, telepon, laptop, komputer ini, dan sebagainya. Oh yes, bisa dipindah. Serius, akan pindah semua dengan ini. Atau mau pindah dengan full furnace. Kayak gitu kan? Istilahnya full furnace ada enggak. Air udah jelas di sana enggak ada. Sehingga air itu harus nanti company-nya siapa, tanah siapa, PLN siapa, dan sebagainya. Akhirnya ini menjadi seperti bancaan di dalam konteks itu. Nah, dalam situasi yang seperti ini, bagaimana kita mengurai? Ada banyak kritik, ada banyak studi dilakukan. Pro, kontra, kayak gitu ya. Kalau yang PAPNAS katanya sudah bikin studi, yang itu tentu saja. Katanya sejak 2015 sudah melakukan studi, dan seperti itu. Pilihan aja juga, itu kan juga bermasalah dong. Siapa yang menentukan pilihan di mana? Apakah boleh Presiden punya kewenangan sendirian? Saya akan tentukan ini, saya jalan-jalan terus melihat, terus melihat, oh bagus ini kalau saya pindah. Seperti saya punya, punya apa ya, merenung, halusinasi, halu, 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 gitu kan. Kalau anak-anak, anak-anak milenial kan, oh halu dia, halu, kayak gitu. Atau apa, kayak gitu. Ada yang argumentasi, oh iya, ini kan ada yang namanya banjir. Nah, kan masalahnya banjir, bukan pindah ibu kota. Kenapa mesti ibu kota dipindah? Emang kalau nanti ibu kota pindah di sana nggak banjir? Nggak taunya sekarang banjir. Oh iya, karena Jawa akan tenggelam ini. Sok tahu lu, emang lu Tuhan, gitu. Nah, anda tahu nggak? Banjir, kebakaran, gunung berapi, gempa, penyakit, pandemi. Itu semuanya adalah ujian dari Allah. Sebetulnya bisa kita meminta di atas, membuka pintu langit untuk semuanya itu. Nah, dari urayan yang tadi ya, against that issue, kita mulai dari mana ini mengurembang? Apa ngeliatnya ini? Dari budgeting, dari proses, dari kepentingan korporasi, dari ini. Semuanya kita uray supaya para pemirsa dari, sebetulnya ini mahasiswa-mahasiswa ini. Para mahasiswa IC The Real Show. Karena banyak sekali di komentarnya, saya seperti kuliah. Maka para peserta kuliah IC The Real Show, supaya lebih ada kejelasan, terurai. Dan kajian-kajian yang ilmiah ini menjadi sangat penting juga. Supaya kita nggak selalu kalau menganalisis dianggapnya cuma anti kebijakan pemerintah. Padahal nggak, kayak gitu. Untuk apa kita beranti ria dalam konteks itu? Kita ingatkan, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam, sebelum saya jawab situ, dalam tesis akademik, tesa-antitesa biasa-biasa saja. Biasa saja. Tesa-antitesa, tesa-antitesa itu di kalian, gitu kan? Biasa-biasa saja. Dan kita kalau berbeda pendapat, juga nggak apa-apa. Biasa saja. Jadi para pemirsa setuju dengan kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak sucuh, juga nggak apa-apa, nggak akan kita laporkan. Biasa-biasa saja. Tapi, jadi gini, bangun berpikir akademik itu memang harus dimulai dari sang pemimpin. Tujuannya adalah agar tidak memaksakan kehendak. Betul. Nah, kalau bangun berpikir dari sang pemimpin memaksakan kehendak, maka ketika kita anti, kita akan dituding sebagai tidak akademik, gitu. Tidak akademik. Gampang banget kayak gitu, ya. Jadi kalau berbeda dengan mereka, langsung dianggap tidak ini, nggak punya data, nggak akademik. Kalau mau bicara data dengan eksonik di Nursi, boleh, loh. Boleh-boleh aja. Mau. Boleh, dimana aja saya tak... Para pemirsa, kalau memang saya mau diundang dengan pertarungan data, saya bilang pertarungan data ya, I'm ready and willing. Alhamdulillah. Jadi aja gitu. Nah, sekarang mari kita buka soal. Buka, diurai sekarang. Mengurai-nya dari mana nih, bang? Saya pertama mendeketin dulu dari segi bahasa. Oke. Ibu kota. Ibu kota itu apa? Jadi, ibu kota. Perdefinisi itu ibu kota apa sih? Kan pusat pemerintahan, ya. Pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan dari sebuah sisim politik, kan? Pusat pemerintahan berjalan dari sebuah pemerintahan berdasarkan sisim politik yang ada di negeri itu. Jadi, kalau kita ngambil misalnya, katakan Washington misalnya, dia merupakan pusat pemerintahan dari 53 negara bagian. 51 atau 53? 53. Sekarang? Iya. Jadi, ada negara bagian, ada negara federal, gitu ya. Atau kita ngambil misalnya, katakan Malaysia. Kuala Lumpur, ya sekarang, ya. Putrajaya. Ditarik dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Maka Putrajayanya ditarik lah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Kalau itu kan jaraknya dekat sekali, gitu. Dekat sekali. Atau kalau kita lihat misalnya Australia, bagaimana Husnul tahu, Kambera Sidney. Ya kan? Artinya tetap dari aspek, dari aspek pusat pemerintahan, dari sisim politik yang ada, itu ternyata perhitungan jarak menjadi penting. Jadi, pembelajaran bangsa-bangsa yang pertama kali, pembelajaran bangsa-bangsa, tidak mungkin Anda mengambil satu kebijakan, memisahkan satu pusat bisnis dengan pusat pemerintahan itu, langsung dengan jarak yang jauh. Maka saya bilang begini, oh kalau gitu nanti IKN akan metaverse. Sekarang Anda baru lagi nih, metaverse. Jadi, IKN-nya metaverse nanti. Kalau sudah, udah bisa nggak ini metaverse? Nggak pakai sarung tangan, nggak pakai kacamata. Oh nggak pakai, ya? Maksud pakai sarung tangan dulu. Lalu pakai kacamata, lalu bilang, oh saya mau ke Ibokota Naoseona di Penasir Penajam. Oh saya lihat, wih, banjir. Oh gambut. Wah, misalnya begitu. Misalnya begitu ya. Metaverse. Jadi dari perspektif istilah saja, akankah kita mampu menyelesaikan pemusatan ini dalam hitungan lima tahun? Ya udah jelas. Nggak bisa. Artinya sesungguhnya, even Kambera aja berapa lama, dan Kambera dulu itu bukan pindah loh. Memang sejak Federation 1901, itu sudah disetujui mencari yang bukan Sydney dan bukan Melbourne, karena ini dua kota yang kompetitif. Sementara kalau di Amerika, kan dari Philadelphia, itu tempat merdekanya, itu dicari tempat yang lebih luas. Dan itu dapatlah yang Washington. Dan itu rumah tanah milik istrinya Washington. Ya betul, tapi jangan salah, Philadelphia ke Washington itu dekat dan dipisahkan oleh sungai. Sungai itu yang kalau kita sebatan lewat itu, itu kan keren banget kayak gitu ya, dari seberang ke seberang. Jadi ada sekali lagi logika tentang jarak, problematik tentang jarak itu menjadi penting. Walaupun dalam dunia maya, jarak tempuh itu sudah diatasi dengan teknologi. Makanya saya bilang, jangan-jangan nih IKN-nya berpikir metaverse. Jadi IKN-nya IKN metaverse. Ini bukan ngejek nih. Terus yang operate metaverse-nya siapa? Ya udah, kan di dalam bahan. Kan selalu kan mereka punya propaganda gitu loh, teknologi 4.0, teknologi 5.0, kayak gitu ya. Tapi yang keluar itu, dalam rangka itu ada undang-undang omnibus. Halo, undang-undang omnibus teknologi 4.0, 5.0. Pengisinya cuma perizinan, merusak hutan dan merusak, dan menarik kebudayaan alam. Kalau ke pusat, ke pusat itu bukan 4.0. Oke, lanjut. Jadi, apalagi berpikirnya begitu gitu ya. Kalau kita berpikirnya sampai dengan, bagaimana teknologi bisa modelikan kayak gitu, maka sesungguhnya problematiknya adalah soal, apa yang saya sebut sebagai rencana tata ruang. Jadi, saya mulai dengan rencana tata ruang. Nah, untuk bicara rencana tata ruang nasional, Anda kan nggak bisa, ini menarik di sini, khusus dalam kajian saya gitu ya. Ini karena saya pernah di era Soeharto dulu, di era Soeharto dan di era Habibie, saya pernah melakukan kajian tata ruang gitu ya, sampai saya berhadapan dengan, sorry to see, dengan beberapa menteri senior. Terakhir itu ada, apa itu, dia bikin apa itu? Kok jadi lupa aku yang tata ruang yang, kok jadi lupa aku namanya apa itu? Yang dimana nih? Yang cipta di rumah. Yang Bapenas itu loh, yang waktu itu, yang bikin, ini jadi ini nih, yang Bapenas yang bikin, tapi orang bule yang bikin sebetulnya, kementerian itu. Oh iya. Kok jadi lupa aku? Iya, yang benar bule, ada di era SBY itu. SBY ya? Iya, di era SBY itu. Iya, era SBY. Di era SBY itu, saya ingat itu, saya di SBY. Yang kemudian, Kepala Bapenasnya bangga dengan produk itu. Produk itu, padahal yang bikin orang bule. Iya, iya. Dan, saya kebetulan ributnya di Bandung. Jadi, lawannya ada Yusuf Kala, ada Bu Rani Dabdullah, Bapak Penas, ada saya, dan macam-macam. Tapi lupakan itu. Lupa. Apa ini adalah, kalau kita bicara ibu kota, maka sebenarnya harus dimulai adalah perencanaan tata ruang. Dan itu berarti tata ruangnya tata ruang nasional. Dan ketika kita ambil tata ruang nasional, ketika Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan, ini adalah transformasi struktural, maka yang harus ditransformasikan adalah, transformasi pada tata ruang yang sekarang muradul. Begitu. Tadi Anda sudah punya gagas bagus, tentang menempatkan Surabaya apa, Bali apa, Bandung apa, Semarang apa, Jakarta apa, Lampung apa. Jadi ada karakter gitu, yang harus dikembangkan secara politikal-ekonomis. Begitu kan. Nah itu kalau pakai bahasanya, itu disebut dengan zona... Zoning. Iya. Zonasinya jelas. Zona knowledge namanya. Zona businessnya jelas. Zona prolininya jelas. Nah, saya nggak melihat ada asal-muasal gitu, ada transformasi struktural di tata ruang. Saya nggak lihat. Bagaimana Anda langsung bilang menggunakan transformasi struktural, kalau sementara, saya tidak menyaksikan ada transformasi struktural di tata ruang secara nasional. Nggak ada. Kalau nggak ada, bagaimana Anda soheh memindahkan di buku Anda? Kan itu pertanyaan Anda sederhana sekali. Emang nggak soheh. Kalau yang begitu sudah jawabannya tidak soheh. Iya kan? Jadi kalau... Jadi ini kan ada orang yang halu gitu loh. Saya baru satu pendekatan nih, Husnu, di tata ruang. Karena ketika saya belajar di UI dulu gitu ya, salah satu pembelajaran paling menarik adalah bagaimana planologi kota, planologi desa. Apalagi tadi Husnu bicara urban reform. Urban reform. Kalau di dalam konstruksi urban reform, nanti ada rural reform. Iya. Nanti ketemu tuh bagaimana struktural urban and rural urban itu reformnya gitu ketemu. Ujungnya adalah soal tata ruang. Iya. Tata ruang yang benar. Jadi pengembangan gimana produksi, kalau Indonesia mau jadi sentra pangan dunia kayak gitu ya. Iya betul. Bagaimana produksinya di rural tapi urbannya menjadi pendukung kayak gitu. Itu kan dibangun semua se-Indonesia. Nah itu yang disebut dengan... Jadi dalam planologi yang saya maksud sebagai transformasi struktural planologi, itu membangun rural urban secara seismik struktural. Belum lagi pulau-pulau di Indonesia kan Bang? Iya. Ada pulau di Indonesia itu besar, maju. Iya. Ya secara transportasi, segala macam lah yang seperti itu. Ada pulau besar, belum maju. Iya. Iya, transportasi, PLN, electricity, dan sebagainya. Ada pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil juga maju kayak model di Bali. Tapi ada pulau-pulau kecil yang... Tertinggal. Terjauh, tertinggal, terbelakang, ter-ter-ter-ter yang seperti itu. Nah ini kan harus diurai. Kita nggak bisa cuma bikin begitu saja. Kalau saya kebetulan saya mendapatkan pulau-pulau terluar itu Husno. Saya kebetulan mendatangi. Memang menyedihkan. Pulau mana ini? Itu tadi yang berdekatan dengan Kalimantan, Timur. Jadi saya tahu itu. Oke. Terus yang diambil Malaysia itu? Iya, itu makanya saya bilang. Kan legitansi padan kan? Jadi artinya sesungguhnya ketika kita masuk ke dalam kajian transformasi struktural, maka IKN sesungguhnya harus dimulai dengan transformasi struktural pada tata ruang. Dan itu tidak kita lihat. Tiba-tiba Pak itu putus IKN. Loh, kajian Anda nggak ada kok secara transformasi struktural pada tata ruang. Bagaimana? Itu yang saya bilang nggak ada. Sederhana. Pemutusan pasir penaljam yang dekat dengan Kutai Kartanegara, itu kan menyita banyak lahan gambut. Iya. Di lahan gambut, ini saya bukan pengetahuan, tapi ini pengalaman. Karena saya keliling Kalimantan, baik lewat darat, lewat sungai, maupun lewat undara gitu ya. Lalu kemudian juga saya masuk ke lahan gambut di kawasan Sumatera, terutama Sumatera Barat. Sumatera Barat. Atau Rio itu yang habis. Iya, luar biasa di situ. Yang saya mau bilang adalah, ketika lahan gambut Anda hajar, maka akan terjadi perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu akan berbahaya. Karena apa? Karena O2 yang disimpan oleh lahan gambut itu akan naik ke atas. Dan saudara-saudara, lahan gambutnya itu nggak cuma 1 meter, 2 meter. Itu maksud saya. Puluhan meter di bawah. Jadi ketika, ketika. Saya potong di sini. Saya dengar, katanya sudah ada proyek. Proyeknya itu penanaman lahan gambut. Saya tanya kepada seorang ahli kawan saya. Mas, apa bisa gambut itu ditanam? Dia tahu nggak sih gambut itu? Gimana caranya menanam tanaman gambut? Nah, dalam pengalaman saya di 2004, di Sumatera Barat, di Pasaman, Pariaman. Saya tahu ada beberapa lahan gambut yang memang dijual oleh beberapa tokoh adat kepada sebuah korporasi. Saya tahu itu. Dan saya datangi kebetulan. Dan itu banyak mineralnya. Dan kebetulan dipakainya sawit. Dipakainya sawit. Dan di situ kelihatan, pohon sawit yang di atas lahan gambut yang diuruk, sama pohon sawit yang tidak di atas lahan gambut, itu tegaknya beda. Itu nunjukin. Itu masih gambut berarti di bawahnya. Ini posisinya gambut. Ini lahannya. Itu kelihatan. Dan itu tidak 10-20 hektare, Husnul. Itu kalau makan itu sudah jutaan hektare, ratusan ribu hektare. Tarung saya ngomong seratus ribu hektare, itu kecil, pohon sawit. Mati aku. Tetapi ada tetapinya, Husnul. Ketika yang namanya lahan gambut itu diuruk, gitu ya. Yang saya bilang tadi berdampak pada CO2 yang naik ke atas dan kemudian manusia akan mengisap O2. Paru-paru kan itu sebetulnya. Itu maka sesungguhnya dia merusak konsumsi O2 dan CO2 ke dalam tubuh manusia. Kita tidak butuh CO2, Husnul. Kita butuhnya O2. Nah, itu yang saya bilang. Sesungguhnya ketika kita masuk ke dalam kajian ibu kota sebagai pusat pemerintahan, tetapi kemudian lingkungannya tidak memberikan kesehatan, gitu ya. Itu gimana? Dia menjadi visible atau tidak, gitu? Pemikirannya menjadi visible apa nggak akan dilihat dari aspek lingkungan? Itu baru satu isu lingkungan, loh, ya? Iya. Baru satu O2 dan CO2. Kita masih punya tujuh lagi isu lain, Husnul. Delapan gadra, baru kita masuk di lingkungan. Dan lingkungan itu baru kita bahas satu item. Satu item. Lingkungan sendiri banyak. Banyak, sih. Kemudian menghabisi hutan di situ. Gimana dengan binatang? Iya. Gimana dengan orang hutan di situ? Bagaimana ini? Itu baru yang manusia dan tumbuhan. Terus kemudian masyarakat tradisionalnya? Iya. Masyarakat adatnya? Iya. Jadi, artinya kalau kita mau bilang kita bicaranya jauh ke depan, gitu ya, maka baru dari satu dimensi tentang gambut saja, ternyata undang-undang IKN ini seperti yang dinyatakan oleh parlementaria DPR. Apa itu? Apa itu? Undang-undang ini searah. Itu parlementaria DPR sendiri menyatakan bahwa sesungguhnya undang-undang ini searah komunikasinya. Cuma dari eksekutif ke legislatif. Legislatif terdikte. Itu kajian-kajian parlementaria DPR, loh. Dan membuat saya kajian itu menarik. Loh, ada juga keberanian menyatakan bahwa sesungguhnya ini komunikasi searah, gitu loh. Jadi kayak diminta untuk menjadi cap legitime. Cap, gitu aja. Nah, ketika menjadi cap... Itu autoriter namanya, bukan demokratis. Nah, ketika minta jadi cap legitimesi, itu kalau pakai bahasa komunikasi, itu simbolik torture. Simbolik torture. Jadi IKN itu sesungguhnya? Pelcehan juga itu. Ah, jatuhnya menjadi pelecehan aspirasi. Aspirasi. Pelacaan kepada wakil rakyat juga. Itu yang saya dalam tesis berpikir, saya. Ini bagian dari false aspirations. Jadi diulangi lagi, Bang, yang tentang false representation, false policy. Ini gimana? Jadi kalau kita lihat dari model yang dibuat pada undang-undang IKN, kan yang disebut dengan satu arah itu, dan sementara yang disebut dengan naskah akademiknya banyak menimbulkan protes, dan debat akademiknya juga berkepanjangan, maka bisa dilihat ini sebagai false representative. Di sisi DPR. Di sisi pemerintah, ini yang disebut dengan false public policy. False governance, false public policy, nanti berujung menjadi false authority. Nah, ketika false authority, maka sesungguhnya seperti yang disebut oleh parlamentariya itu, bahwa undang-undang ini cuma satu arah, dan dia tidak menjawab tadi, kalau menggunakan istilah pemerintah sendiri, bahwa ini adalah transformasi struktural, maka ketika transformasi struktural itu kita pinjam istilahnya, untuk transformasi struktural pada lingkungan, kita tidak dapat jawabannya, Husnul. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan salah yang terjadi berikutnya di false authority itu tadi, sedo authority tadi, itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan distrust, disorder, jangan salah. Apakah itu sosial, apakah itu politik, jadi jangan heran kalau ternyata ada produsen distrust, Husnul, ada produsen disorder dalam cara berpikir yang saya bangun, kayak gitu-gitu ya. Sudah, sudah tidak mengetahui tata tertib politik, kalau pakai teorinya Huntington. Betul. Kalau pakai pendekatan misalnya pada pendekatan, pendekatan kebijakan publik di pabrik polisi, antara identifikasi masalah yang bertujuan menjawab aspirasi dan keuntungan masyarakat, musuhnya dia muncul dalam agenda perencanaannya. Lalu setelah yang namanya agenda keputusannya perencanaannya, akan muncul di agenda setting. Ketika muncul di agenda setting, dia akan muncul di budget kan gitu ya, arahnya gitu. Nah ini kan kita sudah tidak punya duit, seperti yang Husnul tadi bilang, dan menimbulkan hutang. Yang tahu punya duit dan berduit itu pengenursi. Iya. Karena kan hutang-hutangnya nambah-nambah terus tuh. Udah pasti. Tahun ini aja. Sudah gitu, ngomong nggak ya, nanti ada pembangunan yang kereta cepat itu, kita tidak akan pakai ABBN. Iya faktanya kan pakai ABBN. Akhirnya pakai ABBN. Artinya ada beberapa kebijakan yang memang tadi statusnya jadi false authority dalam kajian kebijakannya. Kewenangan-kewenangan yang nggak... Yang paling palsu, yang tidak berpijak pada upaya menjawab masalah, upaya mengidentifikasi masalah, upaya memenuhi kewajiban sebagai pemegang amanah gitu ngeliatnya. Itu baru kita ngeliat pada aspek gambut yang dihubungkan dengan tata ruang. Baru satu aja. Baru gambut, ya. Kita belum bicara air, seperti yang Husnul bilang. Saya ingin mengatakan gini, Husnul. Sejak 2002, saya punya tesis Husnul. Tesisnya adalah, human existence depends on the property. Ya. The property depends on the land, on the sea, on the air. Jadi eksistensi manusia itu tergantung pada propertinya. Nah, propertinya tergantung pada tanahnya, pada airnya, pada udaranya. Nah, kalau human existence-nya saya ganti, ya. Saya ganti dengan national existence. Ya. Jadi eksistensi satu bangsa. Satu bangsa. Tergantung sekali pada yang namanya, tanahnya, airnya, berarti danau, sungai, laut, macam-macam. Air. Macam-macam di situ. Tanah, air, Indonesia. Lalu termasuk dirgantaranya. Dirgantaranya. Itu menentukan betul eksistensi. Nah, kalau eksistensi dalam kancarkan ini kita pakai dalam rangka IKN, maka muncul pertanyaan. Pendekatan berikut yang paling menarik adalah pendekatan pertahanan. Betul. Nah, ketika masuk ke dalam pendekatan pertahanan, maka muncul. Ini sampai seberapa jauh, ini menariknya begini, sampai seberapa jauh IKN, itu secara real pertahanan, itu didukung oleh kekuatan real pertahanan. Saya akan buat contoh. Jakarta, sesungguhnya, didukung oleh hampir semua penjuru pertahanan. Di kawasan barat, itu ada namanya Serang. Kopassus di Serang. Di timur, ada Cilodong, ada Cijantung. Jakarta ya. Di utara, itu ada Marinir. Ada macam-macam di situ. Itu Jakarta pengamanannya gitu. Sampai kayak gitu-gitu. Ada Armabar gitu. Itu mau dipindah kali. Saya dulu pernah punya kajian dari pendekatan pertahanan. Dan kajian dari pendekatan pertahanan, sesungguhnya, tidak memberikan kesimpulan bahwa, pemindahan itu, memberikan keamanan dalam perspektif pusat pemerintahan. Karena, karena pusat pemerintahan itu adalah simbol. Bahkan, bahkan studi tentang reklamasi, waktu itu, walaupun itu against my prinsip, sebagai seorang environmentalist gitu ya. Tapi kan, buktinya nggak dihancurin juga. Nggak dikembalikan kepada ekosistem yang semula. Kan masih ada pulau-pulau. Saya udah bilang itu. Pill out itu, jadikan itu pentagonnya Indonesia. Iya kan? Karena kita butuh. Kalau nggak, itu dijual ke Shanghai, ke Hongkong, akhirnya terjadi drug trafficking, dan sebagainya, yang secara keamanan, ibu kota menjadi terganggu. Tapi di situ, di utara, masih ada marinir. Iya kan? Kebayang nggak, Ketika tadi berpikirin begitu, bukan sekedar drug trafficking. Tapi termasuk juga people smuggling. Human trafficking, smuggling, segala macam. Dan itu karena, karena adanya di sana, dan memang kebanyakan orang merasa, apa yang disebut dengan, fasilitas utama, fasilitas pendukung, fasilitas penengkap lainnya, dalam waktu singkat, tidak memadai, dan itu pertarungannya kencang gitu. Maka, muncul persoalan, bagaimana menghadirkan orang-orang yang berkreasi di situ, dengan kemampuan keuangan yang, katakan pada pemerintah, terbatas, yang akhirnya muncul dari kekuatan swasta, maka swasta yang memutar roda pemerintahan pusat, itu kan jadi masalah. Luwung kita sudah punya, ngapain, kemudian sewa, bikin baru, terus sewa semuanya. Kayak gitu kan. Jadi, ketika dulu Soeharto berpikir, memang kebetulan, digagas oleh beberapa teman swasta, yang memang kroni, memindahkan Jakarta kebojong gede misalnya. Kebojong gede. Kebojong gede ya. Sesungguhnya, sudah ada nampak logisnya. Cuma dalam perspektif tata ruang, masih belum kelihatan karena, soal labilitas tanah, itu masih jadi kajian. Kalau Anda lihat, Sentul misalnya, tingkat hambalang kemarin, yang pernah jadi masalah. Itu kan salah satu kajiannya, menurut BPK, tanahnya labil. Kebayang nggak, di TERH sana, BPK menyatakan, itu tanah itu labil loh. Maka kemudian, isu tentang bojong gede, menjadi tidak lagi relevan. Karena harus dicari tanah yang jonggol. Lalu kalau kita ambil, balik lagi sekarang ke pasir penajam. Pertama yang harus di lihat adalah, apakah memang tanah di sana, dengan basis gambut, itu juga memberikan stabilitas. Nah, kebayang nggak ketika nanti kita menggunakan konstruksi, sebut deh konstruksinya, sudah konstruksi maju gitu ya. Konstruksi maju, dengan menggunakan macam-macam gitu ya. Sejuruh macam tiang panjang. Tiang panjang macam-macam gitu. Dia tetap saja, dalam sekian meter ke bawah, itu tetap tidak kosong. Jadi ambles. Ambles ke bawah. Katanya sudah ada itu, yang ahli. Nah iya, yang di Kalimantan Tengah. Iya, yang di akarnya. Itu yang namanya, jembatan di Kalimantan Tengah. Pernah nggak lihat? Itu katanya bertahun-tahun itu, nggak bisa lanjut. Karena ambles terus. Kalau saya naik dari Palangkaraya ke Sampit, itu sering kali, itu yang namanya jalan rayanya hilang. Waktu saya tanya, kenapa nih ambles bu? Kayak gitu. Jamannya saya KPU kan sering kayak gitu ya, ke daerah-daerah kayak gitu. Naik saya naik. Kendaraan belum lagi disitu, kelihatan kan udah hutan kundul. Kemudian terjadi yang namanya nggak tahu itu, mining apa yang sedang digarap, sehingga keruak-keruak, keruak-keruak, bolong-bolong. Ya jadi terjadi yang kayak gitu. Terus jalan itu hilang. Jalannya hilang. Jadi dari apa yang Husna sampaikan tadi, sesungguhnya problemnya menjadi, bagaimana kita ngeliat, pertahanan satu negara, untuk ibu kota, itu dibangun dengan, baik dalam pendekatan, alutsista, maupun non-alutsista. Karena perangnya sudah perang modern. Perang modern itu adalah, proksi semua kan? Semuanya proksi. Ketika kita masuk proksi war, saya harus mengambil analogi. Analoginya dibikin oleh yang namanya, Uni Eropa. Uni Eropa membuat satu buku, berjudul Connectivity War. Nah connectivity war itu, dirikati dengan dua hal oleh Uni Eropa. Yang ini bagaimana, migrasi penduduk dengan pintu masuk Turki, di satu sisi, di sisi lain, karena itu terus-menerus berkembang, ke berbagai negara, untuk pintu masuk Eropa, dan kemudian masuk ke Amerika, serta ke Kanada. Sebagaimana kemarin juga kita temukan, di Amerika, ditemukan satu orang selamat, dari Bahamas, dari 40 orang yang terus terjadi begitu. Itu sesungguhnya menggambarkan, apa yang dimaksud sebagai, proksi war. Dan ketika masuk ke dalam kajian pemikiran, dia masuk ke dalam neokortex war. Nah, dengan begitu, problemnya menjadi, di balik, di balik kemunculan undang-undang IKNK ini, ini dalam rangka membenarkan proxy war, gitu ya, atau membenarkan neokortex war, atau kedua-duanya. Kan mestinya dijawab di situ, gitu loh. Nah, itu yang terus terang, mestinya, ya, saya tidak mendengar, instansi strategis, gitu ya, melihat dalam perspektif, tadi proxy war dan neokortex war. Ini Kementerian Pertahanan, bagaimana posisinya hari ini? Saya tidak mendengar kajian itu, yang saya bilang cuma begini, Husnul, kalau saya, saya ingin mengatakan ini, kalau saya belajar lagi tadi dari connectivity war, bagaimana IT dan migrasi itu menjadi kajian mereka, dan itu dianggap sangat berbahaya. Hitungan mereka satu generasi Husnul. Jadi, mereka bilang begini, dengan connectivity war, dalam hitungan 15 sampai dengan 20 tahun ke depan, tanpa melakukan peperangan dengan senjata, dan tanpa melakukan peperangan dengan yang namanya, peralatan teknologi modern, mereka bilang, itu Islam akan menguasai benua Amerika, benua Eropa, Kanada, bahkan Australia. Itu connectivity war. Ya. Kenapa? Mereka bilang, ya itu karena kesalahan kita sendiri. Karena kita telah habis-habisan menghajar Islam, mereka bilang gitu ya. Dan sekarang, sebetulnya yang saya selalu berkatakan di Amerika, di Eropa, malahan justru perkembangan agama yang paling cepat itu ya, Islam sekarang. Iya, jadi kalau dibalik lagi. Jadi, apa, dampak dari kebijakan yang salah gitu, counter. Iya. Begitu. Jadi, kalau kita lihat IKN dalam konstruksi berpikir begitu, kita katakan kita gunakan metodologi itu gitu ya. Ini jangan-jangan akhirnya ujungnya soal migrasi. Iya. Kenapa? Karena yang namanya Pasir Penajam, yang namanya Kutai Kartanegara, gitu ya, Tenggarong itu gitu ya. Wah, jadi ada Pasir Penajam, Tenggarong, Tanjung Redep. Itu ke Laut Cina Selatan? Waduh. Bahkan, saya pernah bertanya, ini kalau kita pergi ke Sebrang, Sebrang itu Manila, Filipina maksud saya. Berapa jam? Gak lama bang, cuma 4 jam katanya. Sama seperti ketika kita ada di Belitung. Manila-nya ya? Gak, ke Filipina maksud saya. Sama seperti ketika kita di Belitung. Belitung. Di Sulawesi Utara. Iya. Bitung, Bitung. Iya, Bitung, sorry. Bitung. Bitung di situ. Iya, iya, iya. Sorry. Itu sama, juga cuma sekedar 4 jam. Jadi, artinya... Oh iya, Kalimantan di Tengah. Ini mohon maaf ya, bukan kemudian kita ini, Kalimantan. Makanya justru kita menyelamatkan Kalimantan di dalam konteks itu. Husnul, saya pernah menjadi orang yang demikian dekat dengan masyarakat Kalimantan. Khususnya Kalimantan Timur gitu ya. Makanya saya bilang, saya pernah keliling darat, saya keliling sungai, saya keliling udara. Saya pernah lakukan itu gitu ya. Misalnya di Kalimantan Tengah, saya pakai itu. Untuk melihat terjadi lubang-lubang. Iya, lubang-lubang. Yang saya bilang itu berbahaya, karena nyamuknya nanti, itu menyerang habis-habisan dan menimbulkan penyakit yang luar biasa. Akhirnya nggak mengalir. Kan? Oh, gimana coba? Yang saya bilang, apa yang dilakukan oleh para korporasi itu jangan-jangan sudah merupakan bagian dari, jangan-jangan nih, bagian dari atau interindikasi ada pidana lingkungan. Itu yang pernah saya lakukan kajian sekilas, walaupun tidak tuntas. Dampak dari, apa yang saya sebut, Bang? Dari kayu terbitlah batubara. Dari batubara terbitlah bencana. Itu saya ngomong 2010, Husnul. Dan makanya itu, kenapa selalu dikatakan, oh iya sungai Mahakam kan gede banget. Itu sungainya udah nggak bisa dipatau. Karena batubara. Asal Anda tahu, setiap hujan, Samarinda, itu banjir. Banjir, Samarinda itu. Pasir Penacan juga banjir. Iya, sama. Jadi, artinya lagi-lagi, kalau ini, sekali lagi ini. Urusannya bukan banjir, terus Anda pindah. Selesaikan urusan banjir itu, bagaimana menyelesaikan. Lagi-lagi, ini kita baru sekedar lingkungan. Dan subsektor lingkungan. Padahal, itu promosinya mereka. Isu lingkungan, kebencanaan, hingga yang berkaitan dengan social politics. Bukankah itu bertentangan dengan isu global climate change? Sangat bertentangan. Sangat bertentangan jadinya. Jadi wajar. Apalagi Kalimantan selalu dibilang rainforest, kayak gitu ya. Tropical rainforest. Mana? Kan disamain dengan Amazon. Iya. Paru-paru dunia. Iya. Nah, ketika dia sama dengan, maka ketika disamakan dengan paru-paru dunia, nggak usah heran. Begitu undang-undang IKNB setujui, AMF langsung bereaksi. Hei, BI, berhenti Anda memberi pinjaman APBN. Karena sebelumnya ini menyatakan, untuk ngebangun IKN, mengalihkan alokasi anggaran. Yang berarti harus meminta persetujuan banggar, dan harus dapat pleno. Ya itu mereka bisa lakukan. Utang dari AMF. Kenapa kok yang AMF ya? Kepentingannya, kepentingan yang non-parate. Kalau saya, jawaban saya, AMF melakukan apa yang disebut dengan multiple suitable standard. Satu, AMF memerintah Indonesia, untuk memenuhi kebutuhannya, pergi ke pasar. Itu standar pertama. Jangan pergi lagi ke BI. Karena BI 0%. Yang kedua, AMF mengatakan, hei Indonesia, Anda telah melampau jauh mengambil pendulung ke Cina. Mau balik ke tengah nggak? Itu teguran itu. Itu teguran. Hei Indonesia, Anda telah melampau jauh menggeser pendulung ke Cina. Pendulung IMF masih kuat kan? Apalagi sekarang kita katanya jadi pemimpin C20. Dan isunya kan tetap isu global plan. Pelingkungan. Pelingkungan. Jadi, tadi posisinya gitu, jangan ngambil ke BI, yang kedua soal itu. Yang ketiga, ini membuktikan bahwa sesungguhnya, Indonesia tetap di bawah bayang-bayang kekuasaan AMF. Pertanyaan berikutnya. Bisa nggak melaksanakan itu? Bukan. Apa? Berdaulat apa nggak tuh? Bukan. Nggak, artinya. Mau IMF, mau Washington, mau New York, mau Beijing, sama aja nih. Nah, ketika sampai di situ, saya teringat dialog kita sebelumnya. Ini pernyataan IMF, ini sejalan dengan pernyataan pimpinan Bank Dunia untuk Indonesia. Reformasi struktural, berkesinambungan. Gitu kan? Ya. Reformasi struktural, bukan transformasi. Bukan. Dia menggunakan reformasi struktural, berkesinambungan. Padahal reformasi struktural telah mengakibatkan perekonomik Indonesia ambur-ambur berantakan. Berantakan. Sebagaimana kami menggugatnya gitu ya. Jatuh. Dan kita utang akhirnya. Sampai dengan sekarang. Dan akhirnya kita membiayai rakyat dengan riba-riba. Ah, itu masalahnya. Barokah. Iya, nggak ada barokah. Karena Allah menyatakan, Allah dan Rasulnya akan memenangimu. Itu mengerikan di situ ya. Mengerikan. Kita lanjutin lagi. Kalau tadi kita sudah temukan kayak gitu. Itu berarti sesungguhnya keuangan Indonesia untuk ngebangun IKM itu nggak ada, Husnul. Itu artinya kalaupun ada maka perpajakan yang naik kan PPA naik 10% dari 10 menjadi 11. Berarti kenaikan. Itu berarti katakan memburu harta di luar apakah lewat perjanjian ekstradisi ataukah lewat butuh legal assistant atau katakan melalui yang lain maka sesungguhnya dalam rangka memenuhi hasrat pindah ibu kota. Pertanyaan besarnya. Benefitnya apa sih? Kalau sudah bilang vested interest-nya siapa nih? Political interest. Saya nggak nanya. Saya nggak nanya political interest. itu ilmu politik. Saya nanya ilmu ekonomi. Economic interest-nya siapa? Siapa yang diuntung? Itu yang paling gampang. Iya. Terus tadi juga migrasi-migrasi itu tadi. Kepentingan siapa? Siapa? Jadi kita harus menghitung. Jadi saya teringat ketika saya kuliah di UI ya. Salah satu dosen saya namanya Prof. Dr. Hamid Atamimi. Dia mengajarkan ilmu perundang-undangan. Dia bilang begini, Husnul. Satu undang-undang. Ini dia kemudian menjadi orang penting di Seknek memang. Untuk bicara perundang-undangan. Betul. Karena dulu kita banyak sekali berhubungan dengan Pak Atamimi. Dia bilang begini, Satu undang-undang katanya dan satu PP itu harus memuat satu kerangka berpikir minimal 10 tahun, optimalnya 25 tahun. Apa artinya? Sebuah undang-undang itu menunjukkan kualitasnya kalau dia bisa melewati. Punya visi ke depan katanya. Bukan cuma sekadar melakukan pengontrolan tapi melakukan perencanaan dan perekayasan masyarakat ke depan 10 sampai dengan 25 tahun. Satu generasi kan? Ini satu generasi. Makanya dia bilang minimal 10 tahun. Ini saya ingat betulnya bagaimana Hamid Atamimi yang dengan pakaian yang sangat sederhananya. Badannya kecil. Cuka kita ketemu di Salimban. Saya ingat betul gitu bagaimana dia melakukan pembelajaran dan bagaimana dia strukturkan sebuah pendekatan. Dan menariknya Hamid tidak mengajarkan melulu pada pendekatan juridis formal biaka ketika melahirkan ilmu perundang-undangan. Oh itu, itu. Itu lebih biasa. Makanya dia nggak ketemu dengan beberapa senior lain di FAUI. Itu menariknya. Tapi balik lagi. Kalau gitu pertanyaan kenapa mesti tergopo-gopo melahirkan IKN di tengah yang namanya ada prioritas masalah yang harus diatasi. Apa contoh sederhananya? Orang miskin makin miskin. Orang bunuh diri. Orang bunuh diri karena pinjol. Banyak, Husnur. miskin pinjol. Iya. Itu kan artinya pemerintah harusnya bertanggung jawab. Atau kemarin itu ada sampai manusia di kerangkaian. Itu gimana tuh? Kalau ngatanya oh niatnya baik karena dia narkoba dan sebagainya. Tapi kan nggak bisa sebagai pemimpin politik. Nah, di situ Husnur orang masih terperangkap pada pengertian slavery modern dalam kerangka fisik. Padahal kita bicaranya sudah ultra. Enggak. Tapi slavery modernnya kan itu nggak modern. Itu kan kayak orang Afrika yang kemudian dibawa ke Amerika di perkebunan. Itu kan kayak gitu. Iya, media masa. Itu old school. Iya, media masa menggunakan itu perbudakan modern. Saya bilang, kemarin saya sudah ngomong. Ini bukan perbudakan modern. Karena kita udah bicara jauh. Modern ultra. Ultra modern service system. Jadi perbudakannya yang modern itu Anda nggak ngerasa nih jadi budak. Padahal Anda bekerja untuk korporasi. Untuk apa skrup-skrupnya korporasi itu di budak. Itu ada budak kayak gitu kan. Nah, begitu juga IKN. Harus diolah dalam struktur itu. Dalam tata ruang. Kita budak kita berdaulat atau tidak kayak gitu. Artinya begini Husnul. Saya ingin mengatakan begini Husnul. Kalau kita sudah bicara tentang transformasi struktural pada tata ruang secara nasional. Jadi transformasi struktural tata ruang nasional. Maka musuhnya kita geser menjadi transformasi struktural tata ruang regional. Ketemu Laut Cina Selatan. Ketemu Laut Cina Selatan yang menjadi dalam kajian National Defense Strategic of US bagian dari konflik dunia. Memasukkan itu di situ. Iya. Jadi jelas sekali bagaimana Amerika menempatkan konflik Lucina Selatan itu bagian dari konflik dunia. Artinya sesungguhnya konflik regional yang ada di sekitar Indonesia. Kan di situ terlibat. Ada Filipina. Ada Indonesia. Ada Malaysia. Ada Brunei. Ada macam-macam. ASEAN lah. ASEAN. Makanya Amerika menekan. Pendekatan ini mesti pendekatan multilateral. Cina bilang gak mau. Saya melakukan pendekatan bilateral. Cina gak mau pakai multilateral. Dia akan selalu bilateral karena dia merasa kuat dengan SDN-nya. Dia kempur dengan TKA. TKA datang semuanya. Gak tahunya juga dengan segala masalah. Dan menariknya Husnul. Ada sebuah peristiwa yang saya tangkap Husnul. Bagaimana drone yang dimiliki oleh Amerika itu bisa digiring untuk mendarat di kawasan pangkalan militernya Cina. Di Laut Cina Selatan. Dan dibongkarlah drone itu. Yang isinya ternyata mata-mata. Itu menarik kan? Artinya sudah terjadi proksi war. Sudah. Sudah terjadi proksi war. Karena drone-nya bekerja berhasil mereka giring. Dia katanya oh kita sudah lihat sampai di sana gak ada pejabat kita ngomong kayak gini. Iya. Karena dia bicaranya tadi kemampuannya hanya real. Mereka tidak mampu bagaimana melakukan sorry to say ya bagaimana dunia virtual itu sesungguhnya dekat. Ya istilah saya tadi ini jangan-jangan ini kayaknya metaverse nih. Jangan-jangan juga dia akhirnya setuju juga dengan cara berpikir metaverse tapi metaverse dia gak jelas basisnya apa teknologinya gitu. Jadi paling tidak sideward-nya juga ada sih. waktu itu kan ada pelatihan di Sumatera Selatan Amerika Tentara Amerika Sebenarnya itu petanda bahwa Amerika bahwa Indonesia tetap dalam komitmen kawasan stabilitas kawasan ASEAN itu berada dalam kerja Amerika. Jadi itu pesannya masih pesan politiknya begitu. Pesannya masih di kontek liberal multilateralnya dan kemudian di dalam kontek kayak G20 ASEAN itu masih barat. Pertanyaannya begini Husno kenapa di Selat Malacca? Kenapa gak bikin Laut Cina Selatan? Nah mustinya kalau memang mau kayak gitu Laut Cina Selatan Natuna Sana gitu itu baru keren baru keren baru so forth so forth bahwa Indonesia negara berdaulat ya Halo Cina Anda boleh saja iya jadi artinya saya bilang saya bilang begini One Belt One Route itu bukan sekedar konsepsi ekonomi dimana mereka mau meninggalkan neoliberal dimana mereka mau meninggalkan dolar dimana mereka mau mengambil posisi Amerika dimana mereka mau menguasai perekonomian dunia dimana mereka kemudian menyatakan mereka adalah kompetitor ulung terhadap Amerika mereka lebih dari itu mereka mengambil posisi bahwa sistem nah disini state capitalism mereka state capitalism jadi kalau pakai terminologi ekonomi ya state capitalism mereka itu lebih yang gue dibanding yang namanya corporate capitalism state capitalism dengan prinsip-prinsip komunisme iya pasti socialism jatuhnya jatuhnya begitu nah kalau itu kita terjemahkan lagi dalam karangkata di pendekatan connectivity war maka dugaan tentang bagaimana IKN sebagai upaya memfasilitasi suatu kekuatan tertentu ini menjadi logis menjadi logis ini proxy warnya proxy warnya ternyata sudah konkret nih gitu dan proxy warnya itu difasilitasi nah itu yang saya bilang mestinya sekarang ini gitu ya mereka yang punya kompetensi di bidang pertahanan dalam segala pendekatan arti pendekatan pendekatan delapan pendekatan tadi husnul pendekatan macam-macam dari delapan gater itu dipakai semua gitu dan memang memunculkan bahwa pemindahan IKN atau undang-undang IKN itu bukan cuma sekedar berbahaya bukan sekedar sia-sia tapi tidak menjamin bahwa sesungguhnya Indonesia akan tetap utus sebagai sebuah negara berkedaulatan dari Sabang sampai Marokai dari Sangir sampai dengan Talaut itu mestinya berfikirnya begitu gitu kalau kita mau berbegitu jadi kalau kita berfikirnya ini yang anggota Dewan dan kenapa hanya cuma DPR ini sesuatu yang penting mestinya MPR DPR mana? mestinya MPR DPR mana? nah iya kalau di MPR kan harus ada DPR-nya ini bagaimana? itu peningkatan konstitusional kalau tadi kalau regulasi sebesar isu IKN ibu kota kenapa mesti cuma DPR nggak bisa harus berfikir ini sesuatu yang strategis strategis kepentingan strategis dari negara Republik Indonesia yaitu ibu kota dan mau dipindahin dipikirnya ini mindahin kos-kosan kata Cak Nun kan emang ini mau pindah kos-kosan kalau saya karena saya menggunakan tes tadi national existence di penduduk eksistensi negara kemudian kedaulatan pertahanan environment ekonomi emang kemudian ke sana terus kita untung malah buntung kan karena untuk apa mengeluarkan anggaran negara berapa? 1.470 triliun asalnya cuma 499 tapi bergesa menjadi 1.400 sekian triliun pada saat kita nggak perlu semuanya ada istana ada gedung-gedung ada semua ada kenapa untuk itu? ini anggarannya pasti multi-years ya pastilah jadi arti kalau artinya multi-years ini punya dampak pada kekuasaan karena dia harus menjaga bahwa dia menjamin pengalokasian multi-years itu tetap terjadi apa artinya? ada yang 2024 bagaimana dan siapa harus istui untuk kemudian bisa menjamin menjamin silahkan aja Anda kalau mereka dan otaknya itu pemikirannya itu di dalamnya itu adalah negatif Allah yang akan balas nanti kalau kita sudah nggak bisa lagi menyampaikan ini loh apa sih belum lagi kalau bicara ibu kota apa ini sejarah kalau yang Profesor Nasruddin kalau umumnya yaudah silahkan aja saya mau pindah kalau Monas juga ikut pindah ini ada gambarnya Monasnya juga dipindah Monasnya dipindah ya oke jadi artinya itu Fatahillahnya Jayakartanya hilang dong artinya ada nah disini sampai disini aspek sejarah muncul jadi pemindahan IKN ini jangan-jangan dalam rangka memutus mantarantai sejarah menghilangkan daya ingat generasi terhadap persoalan perjuangan yang perjuangan itu dikontribusi oleh Islam sampai saya sampai hari ini setiap kali bertanya mau S1, S2, S3 maupun di ruang publik Indonesia dijajah berapa lama itu jawabannya 350 tahun salah berapa mulai dah pusing kan gitu 350 emang Indonesia kapan ada baru ada 17 Agustus 1945 proklamasi proklamasi sebelumnya siapa negara-negara Islam 1-2 Hindu kayak Bali kan nah akhirnya sebetulnya sebagai pemilik saham sah dari Republik ini dan Jakarta sebagai pusat waktu itu Jayakarta Fatahillah ya dalam konteks itu dan waktu itu pas hari Jumat ya pas direbut kota Jakarta dan Ramadan itu Ramadan ya direbut kemudian baca inna fatahna lakafat hamubina gitu kan hilang semua dari sejarah artinya itu simbolik torturnya berarti ada sejarah yang ingin dihilangkan dipangkas ada upaya untuk menghilangkan daya ingat orang kajian orang tentang sejarah masa lalu ini yang mestinya kita pahami nih jangan-jangan jadi artinya begini ada penolakan pengakuan bahwa negeri ini memang berkontribusi dari kekuatan Islam gitu ya dihilangkan sebagaimana 10 November 1945 Allah Akbar gitu mau dihilangkan habis kalau pada pakai Indonesia jadi saya kira kita perlu memang kalau sebagai penutup ya Husnul kita memang perlu berpikiran cerdas yang saya maksud berpikiran cerdas adalah dengan hikmah iya cerdas dan hikmah iya jadi itu justru the real smart leaders itu begitu pemimpin yang sungguh-sungguh cerdas adalah dia mampu menunjukkan kecerdasan kolbunya dalam kata-katanya dan dalam tindakannya Husnul nah kalau dia cuma sekedar mampu menunjukkan emosi emosi dan pikirannya tanpa kolbunya itu itu kecerdasan ini dipertanyakan dan jangan-jangan itu masuk dalam kerangka kalau kerangka filsafat itu materialism nah ketika masuk dalam kerangka materialism ketemu tadi dalam apa yang kita sebut ini jangan-jangan merupakan bagian dari perang proxy war dan neokortex war itu yang misalnya kita pahami jadi jangan serta-merta ini dianggap sebagai hal biasa hal lumrah adalah perpindahan no 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 ini harus dipahami dalam perspektifnya yang jauh lebih dalam dari itu jadi komprehensif dengan kalbu dengan hikmah dengan dengan kecerdasan dan masa depan Indonesia iya iya kan walaupun ada banyak buku yang Indonesia sampai kapan karena memang gak ada garansi kan gak ada garansi negara itu sampai ada sampai kiamat kan gak ada nah itu yang yang pernah terjadi antara Anda saya sama Farb Nazarudin bahwa umur Indonesia tidak mungkin lebih dari sekitar 75 tahun kan ada Nusantara pertama Majopahit Majopahit dulu atau Sriwijaya dulu Majopahit terus Sriwijaya Nusantara kedua negara Republik Indonesia Nusantara ketiga nah ini dulu 400 tahun 400 tahun terus ini mau berapa lama nah kalau itu kejadiannya maka kita bukan cuma sekedar menghapus jejak perjulangan para penduluh kita bukan sekedar mengubur para ulama dan pendiri bangsa tapi kita telah berkontribusi atas sebuah kesalahan yang besar sekali bagaimana sesungguhnya perintah dari kata pembukaan itu membebaskan diri dari ketertindasan dan ber berkat ramah dan didorong keinginan luhur supaya kehidupan berbangsa yang bebas dan merdeka itu artinya bebas dari ketertindasan bebas dari kehinaan itu tadi sederhana tengah itu awalnya ketertindasan ujungnya adalah kehinaan di tengahnya kebodohan kemiskinan ketimpangan artinya bebas butuh dari 5k tadi kalau kita mau ambil dalam perspektif itu jadi mestinya IKN ini dilihat dalam kerangka itu tadi dia betul gak mengatasi ketertindasan biasanya very narrow ya ngomongin oh iya Jakarta banjir halo dulu ada yang bicara soalnya kalau saya jadi presiden 2 bulan banjir saya bilang sama Anda dalam buku Bangsa Terbelah saya melakukan kajian tentang Indonesia akan diserang oleh Rob dalam fakta serangan itu cuma ditakuti oleh yang namanya lembaga multilateral tujuannya cuma satu apa penguasaan jual utang jual utang ingat gak dulu sebetulnya sudah dibayar utang itu terus kemudian oh Anda menteri yang luar biasa dikasih award supaya utang lagi kenapa saya seneng banget dengan utang kayak gitu gitu loh apa tadi bagian dari upaya untuk Allah dan Rosyel ini memerangimu gitu jadi penutupnya gini Musno mbok ya sekali lagi kita mikir yuk dialog yuk yuk dipikirkan dari situ kita harus ngejawab apakah IKN ini memang membebaskan diri dari tadi dari lima tadi membebaskan bangsa ini dari ketertindasan ketertindasan dari kebodohan kebodohan dari kemiskinan kemiskinan dari ketimpangan dari kehinaan nah kalau ini terjawab maka sesungguhnya menjadi jelas sesungguhnya ada gak perlindungan terhadap negara bangsa Indonesia memang itu tanah-tanah milik siapa iya ternyata ratusan ribu hektare milik para korporat-korporat yang seperti itu itu apa tukar guling tukar guling itu kalau misalnya Jakarta dengan New York lah tukar guling dengan disana kan udah merusak environment kalau cerita berpikir tentang tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh korporasi maka sesungguhnya negara berhasil diijon oleh mereka jadi undang-undang IKN ini konstruksinya menjadi pembenaran pengijonan oleh korporasi terhadap yang namanya human existence atau national existence depend on the land itu tadi yang kehinggaan itu tadi saya tadi bicara pada level yang terminologi keinaan dari Bang Nur terhina sebagai negara bukan gak punya harga dan penghormatan yang jelas berdasarkan nilai-nilai yang dikembangkan negara yang sangat besar the most populous Muslim country in the world negara demokrasi terbesar nomor 4 di dunia penduduknya besar wilayahnya besar sumber alamnya besar tapi cara berpikir kita otaknya kecil jadi gampang diatur menjadi boneka yang akhirnya kita ya kita bisa bisa berantakan kan sebagai negara dan karena itu orang seperti Anda tidak akan pernah menjadi menteri oh kalau jabatan saya ini bukan Rizky Rizky sudah dicari gak dalam konstruksi mereka dalam konstruksi mereka konstruksi mereka Anda atau saya itu pasti dibayangkan ini gak boleh nih gak boleh karena gila ini bangsa dan negara ada itu tapi kan insyaallah karena Allah di dalam konteks itu jadi kembali lagi jangan sampai makanya pertanyaan saya sampai apakah umat Islam membutuhkan negara sebesar Indonesia atau saya takutnya kan kan dulu ini kan Uni Uni Indonesia kan ada Brexit di Eropa kayak gitu kan nah ini takut juga bukan takut sih bagaimana kepentingan-kepentingan dari para Sultan-Sultan yang dulu diajak bersama itu baru tahun 51 loh berarti benar saya dong betul siapa bilang gak betul pecah sudah nasional apa negara kesatuan ini karena mundurnya sejumlah makanya di Pancasila itu bukan NKRI Pancasila itu persatuan Indonesia disitu sebetulnya penghargaan itu kepada semua wilayah-wilayah yang ada sebetulnya kalau kalau argumennya bahwa oh iya ada ketimpangan misalnya di daerah ini gimana loh ketimpangan terus dipindahkan terus langsung tidak timpang kan gak jawabannya bukan itu gitu kalau dipindahkan Kalimantan terus Sulawesi gimana Sumatera gimana Papua gimana sama aja dalam konteks itu ya tadi balik lagi hikmah terus apa bang itu tadi bagaimana kecerdasan spiritual kita kecerdasan intelektual kita kecerdasan emosional kita dalam menerjemahkan tantangan bangsa ini kebutuhan bangsa ini lalu kita jawab untuk kepentingan kalau pakai islam yang hamil takam ini satu generasi ke depan nah itu berarti kita harus betul-betul punya pemikiran terbuka tapi pada saat yang sama juga harus punya pemikiran yang stick pada sesuatu yang yang merupakan prinsip gitu kita harus kita stick nih pada nggak bisa keluar dari prinsip ini gitu tapi pada saat yang sama kita juga diminta untuk berpikir strategis ke depan 10 tahun 25 tahun ke depan misalnya tentang tadi kalau kita IKN dalam perspektif teknologi misalnya apa bisa gitu dengan fasilitas yang dibangun infrastruktur kayak gitu ya artinya Anda betul-betul mengijon diijon lah itu yang saya bilang berbahaya jadi ini yang harus kita jawab negara ibu kutanya icon bilang gimana coba akhirnya tukar guling iya tukar guling kan akhirnya istana siapa yang beli habis sudah itu yang saya bilang mari kita berpikir bukan untuk kepentingan diri kelompok atau siapapun mari kita berpikir untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh tapi kalau dilihat lagi balik ke pemilu ya ini kepentingan 2024 tapi pada saat yang sama tidak pernah kan di dalam pidato-pidatunya janji-janji mau mindahkan ibu kota kan gak ada yang janji kan buyback indosat gak ada mobil nasional SMK gak ada di 2019 dia munti izin Husnul untuk memindahkan tapi kan bukan minta izinnya kan ke DPR minta izin atau cuma pemberitahuan setahusnya pemberitahuan saya bilang kalau penggunakan misalnya pemberitahuan pemberitahuan itu kan pemberitahuan kepada koalisi yang mayoritas pendukungnya kayak gitu jadi ya begitulah tapi mudah-mudahan Allah musta'ankan Allah tempat kita meminta pertolongan amin insya Allah kalau umat islam di Indonesia semuanya yuk kita rahmatanil alamin kepada umat-umat yang lain bergantungan tangan untuk kebaikan bangsa dan negara ini insya Allah kita akan apa tujuan bangsa kita melindungi segala tumpah darah mencerdaskan menyejahterakan kan gitu kan lalu kemudian keadilan sosial bagi seluruh berdasarkan ketuhan itu hal ini yang empat pertama ketuhanan yang mahasis jadi tingkatkan iman takwa kita mudah-mudahan akan ketemu hikmah disitu dan itu ternyata kalau kita sudah iman takwa hikmah amal soleh ya kan jadi faksya walmungkarnya hilang semua betul ketika bilang faksya walmungkarnya hilang itu sesungguhnya saya jangan menerusnya musnah ketika emosi kecerdasan emosional kecerdasan intelektual itu mentok dalam menghadap situasi seperti itu maka cuma tinggal satu jawabannya kecerdasan spiritual dan kecerdasan spiritual itu hanya bisa menjawab kalau memang kolbu kita itu jernih didasari oleh sesuatu yang begitu jujur sesuatu didasari karena memang tidak mencarikan kembah kalau nafs itu sampai disitu sayton-sayton berada disitu ya termasuk materi kerakusan rakus tapi nyakit kolbu ya rakus rakus kan ini pemaksaan kayak gini kan rakus dan itu gak ada rumah sakit kalau sakit itu poli rakus kayak gitu gak ada ya itu kata ustad-ustad makanya disuruh makanya suruh bacanya suruh baca Al-Quran Al-Quran jadi kembali lagi bahwa Al-Quran dan sunnah itu sebagai jawaban sebenarnya semua solusi kehidupan ada semua disitu jadi jangan diolok-olok mari kita pelajari supaya kita juga rahmat selamat menikmati dan kemudian khusnul khotim tambahin lagi ada gemah ripah loh sinari tototentrem kartol itu bahasa jawanya kan kita ada jawak-jawaknya saya pikir itu ya pemirsa kita nanti lanjutkan artinya mari kita duduk bersama sebetulnya masih ada tujuh sektor lagi tujuh gatera lagi tujuh dimensi lagi yang kalau kita bahas aduh panjang luar biasa iya tapi gak apa-apa kan bisa saja nanti kita bahas iya boleh tadi itu itu yang yang selama ini menjadi perdebatan tapi juga tidak diperdebatkan iya strategi yang keamanan dan itu gak gak banyak yang bicara dalam konteks apalagi lintas utara lintas udara yang cuma setengah jam itu Laut Jina Selatan yang sekarang dibangun apa military base oke disitu nanti kita lanjutkan lagi di tema-tema berikutnya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dengan dokter Isan Kinoci dan saya mudah-mudahan ini berguna ya amin kita belajar ya kita pelajari mudah-mudahan ini dalam rangka ya menyampaikan pikiran-pikiran kita dengan baik dan kalau salah dan kalau salah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati